X1, X2, X1 Dimasukkan ke barangnya Bagian masuk ke masalah apa itu? Tidak tahu Jawabannya itu Determin tidak tahu Kita tidak tahu Apa yang kita hitung disini sesungguhnya Yang kita tahu Kita menggunakan fungsi apa Itu saja Tapi memang menanya apa? Semantik Tekstual, kontekstual tidak ada yang tahu Apa yang kita hitung disini Kita hanya tahu Input dan output secara automatika Deep learning Oke, jadi semua operatif Kita punya X Kita punya Y Di tengah-tengahnya Itu proses yang kita tidak punya kontrol Itu yang membedakan dengan mesin Mesin ini Kita tahu apa yang kita hitung disini Walaupun tidak semua bisa diselaskan Deep learning, kita tidak punya kontrol Hanya pasrah Ya Semakin kesana, semakin pasrah Yang menariknya Deep learning bekerja dengan sangat baik Oke Yang menariknya Deep learning performanya Melahami machine learning Pada konteks Kita sample size-nya Terus menaik Ini menarik ya? Bagaimana kita bisa menjelaskan Kita tidak tahu apa yang kita hitung disini Secara makna Secara makna Kita tahu Fungsi yang kita memilih Tapi tidak tahu apa yang kita hitung disini Tapi kenapa? Akurasinya bagus kan Satu penjelasannya mungkin bisa diterima Sekarang kita ambil contoh Dimana Deep learning bekerja dengan baik Contohnya adalah Di data-data image Gambar Oke Image itu Makanya kita ingin mengenali Kita ingin mengenali sebuah foto Ini fotonya siapa? Image Bayangkan 10x10 10x10 pixel Ada berapa X? Bayangkan sebuah matrix 10x10 Ada berapa X? Seratus Ada gak image di HP Bapak itu ukurannya 10x10 Pecah semua jawabannya sekarang 10x10 Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Tapi blue Bayangkan image yang ukurannya kecil 10x10 X nya itu seratus X100 sampai X100 inputnya Oke Dan yang dipelajari di data-data yang asli Itu 28x28 Bisa lebih 400x500 Bayangkan kompleksnya sebuah image Untuk dipelajari Dalam konteks size saja Ukuran saja Sekarang kita mengambil properti image lainnya Selain ukuran yang kompleks Apa? Mempelajari pola Bagaimana kita mempelajari pola Ini wajah saya Seperti di HP kita Buka HP dengan wajah Itu aplikasi sudah jadinya Tapi bayangkan bagaimana mengenali wajah kita Kompleks kali Kita punya bagian-bagian wajah ini Bagaimana bisa dikenali Belum sudutnya Belum kita sedikit menengok Sedikit berdiri Belum cahayanya Belum warnanya Image itu super kompleks Ini image berwarna Image digital input juga kompleks Tapi less kompleks Juga kompleks Yang berwarna Nah Ini saya ambil ya Saya ambil satu node Saya zoom Siapa besar Ini yang terjadi Dalam setiap node Bayangkan Notenya berapa? Jutaan bisa Ribuan Ratusan ribu Ini saya ambil yang lama biru ini satu Ya Saya zoom Ini dari X1, X2, X3 Di sebelah kiri ini Apa yang terjadi disini? Yang pertama saya hitung Adalah Proses Dengan fungal Proses linear Saya simpan dalam variable Z Sama dengan Ini persis kemarin Y Sama dengan Z Sama dengan Ax plus B Kalau saya tulis dalam Perkalian vektor Benturnya seperti ini Tapi ini persis Ax plus B Sama persis Fulsi linear Apa yang perlu dijelaskan? Gatau Ya Ini menghitung apa? Gatau 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 Setelah Saya hitung Z Saya masukkan Z Sebagai fungsi Input dari fungsi K K K ini adalah fungsi Non-linear Apa fungsi yang? Nanti kita bisa memilih Dari beberapa opsi Contohnya Seat point Yang betul yang S Itu non-linear Jadi perhatikan Disini proses linear Disini proses non-linear Setelah ini ketemu A A adalah output Dari fungsi gini Ini baru menjadi output Dari node yang ini Kalau saya ambil ini Berarti ini adalah output Dari node yang paling atas tadi Jadi dia hasil dari Perhitungan dua fungsi Untuk setiap node Dan bayangan ada Dibuat Ratusan ribu Bahkan jutaan node Nah Kembali ke contoh gambar tadi Kenapa Di developing Sangat Akulasi sangat bagus Dalam mengklasifikasikan gambar Contohnya Karena gambar tadi kompleks Untuk mengenali wajah kita Itu ada kompleksitas yang linear Dan non-linear Nah Kompleksitas ini Terwakili Dengan Aspektur yang kompleks disini Oke Ini satu nalawek yang berita kembangannya Image saja Itu sangat kompleks untuk dipelajari Disini Agaknya Hidden layer disini Yang sangat kompleks disini Yang setiap topnya adalah Perhitungan dua-dua fungsi Linear Dan non-linear Itu mewakili Kompleksitas Data Seperti image tadi Oke Kompleksitas model Neolaten group ini Mampu merepresentasikan Data-data yang ribet tadi Yang kompleks Sehingga dia Bagus dalam mengenali Wajah saya Bapanya Wajah yang lain Wajah orang lain Dan seterusnya Misalkan kita jelaskan Satu persatu disini Sekali lagi Tidak ada yang tau Disini semakin ke kanan Semakin banyak Hidden layer Itu kita benar-benar proses Tanpa on-down Benar-benar proses Berpasrah Dira-dira Lo harap Tidak ada yang terserah Awal kalah Awal kalah Awal kalah Aku Jadi model yang bagus Z itu perlindungannya seperti ini Maaf, saya tadi belum menjelaskan Di deep learning atau di awal network Theta biasa dituliskan dengan W Tapi itu menunjukkan yang sama Parameter Kita kemarin menggunakan Theta Gak apa-apa kita tetap menggunakan Theta Tapi disini saya coba mengikuti keumuman menggunakan W Walaupun babar saya belum konsisten Dapatnya yang Theta Jadi ini kalau diganti W Ini kalau kita breakdown Z sama dengan W X plus B Seperti A X plus B Ini di Abaikan dulu index-index I, I dan J diabaikan saja Kita lihat Z sama dengan W X plus B Kemudian Z adalah input Dari fungsi G Disifat kita dalam variable A A ini adalah output dari node Itu yang terjadi Itu yang terjadi Oke, jadi kembali kesini Kita punya input Dilakukan perhitungan-perhitungan yang tadi kita tidak tahu secara maknanya Tapi secara maknanya kita tahu Fungsi G Fungsi G Fungsi G Kita pilih pilih hanya banyak, ada beberapa, tidak berapa banyak, tapi setelah ini ada beberapa contohnya pilih yang mana? pilih saja, tidak, habis ini tidak, habis itu, ada prinsipnya sudah, kemudian dihuju ulang-ulang kita lihat di jendela yang setelahnya adalah menerima input dari hidden node sebelumnya bayangkan ya, disini adalah variable baru yang kita buat berdasarkan X disini variable baru yang dibuat berdasarkan variable baru sebelumnya tabel lagi disini, seterusnya, variable baru dibuat berdasarkan variable sebelumnya bisa diikuti? silahkan kalau ada ditanyakan sampai sini garis besar yang bisa diikuti kan? silahkan kalau ada yang ini didiskusikan oke, ini pilihan fungsi B lagi, ada sigpoin bentuknya seperti S ini, nilainya dari 0 sampai 1 0 sampai 1, ada namanya hyperbola kangen, betulnya persis sigmoin hanya saja dimulai dari minus 1 hingga 1 ada namanya ReLU, Rectified Linear Unit, betulnya seperti ini, dia linear, tapi ketika X 0, maka dia, Y-nya juga 0 dan ada Liki ReLU, modifikasi sedikit ini fungsi non-linear bisa kita pilih, ada pilihan pilihan lain juga oke, ini teksis ada sekarang kita lihat, ini sebuah jaringan cara piruan yang sudah di sana sebuah neural network yang sudah di sana input layer, ya ini gambarnya sedikit berbeda di input tidak pakai gambar bulat-bulatan gitu ini input hidden layer pertama, hidden layer kedua, output layer output layer-nya satu variable, ya dan tidak, 0 dan 1 oke, ini disebut fully connected layer, karena apa? setiap node terkoneksi dengan node yang lain setiap hubungan ini, bayangan ini ya, itu adalah penghitungan WX kali B WX kali B, WX kali B, WX kali B, WX kali B hasilnya dimasukkan ke fungsi non-linear B berulang-ulang, terus dan terus network yang tadi, kalau kita buat bersamaannya, itu jadinya seperti ini dari ujung kiri ke ujung kanan ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 persamaan terima kasih terima kasih